Di hutan rimba, perbukitan bukit peninjau di Kapos Hulu, terletak jauh dari pemukiman manusia. Hiduplah berbagai jenis hewan, salah satunya orang otak, yang memiliki rambut kecoklatan menyelimuti hampir seluruh tubuhnya. Ia sering dipanggil dengan sebutan Mayas. Suatu hari, Mayas dan anaknya pergi mencari makanan. Mereka bergelantungan menggunakan lengan yang kuat berpindah dari satu dahan pohon ke dahan pohon lainnya. Tiba-tiba terdengar suara aneh mesin penebang pohon. Anak Mayas terkejut dan bergegas menghampiri ibunya. Ibu, ibu, aku melihat ada makhluk tapi mukanya tidak sama dengan kita. Mereka membawa sesuatu yang bisa menumbangkan pohon. Lihatlah, sana sudah ada pohon yang tumbang. Di mana anakku? Di sebelah sana, bu. Lihatlah mereka. Oh, itu adalah manusia anakku. Mereka sedang menebang hutan tempat berladang. Apa itu berladang? Apakah mereka akan menebang semua pohon-pohon besar tempat kita berlindung, bu? Berladang itu tempat manusia menghasilkan padi untuk makanan mereka. Dan mereka tidak akan menebang semua pohon hanya di sekitar ladang mereka saja. Mereka juga akan berpindah tempat jika sudah habis panin padi nanti. Berarti mereka sama seperti kita ya, bu, mencari tempat yang ada makanannya. Iya, karena kita saling bergantungan satu sama lain. Selesai mereka berladang, tugas kita membantu menyebarkan tumbuh-tumbuhan melalui biji yang nantinya akan menghasilkan perpohonan yang besar. Oh, begitu. Mereka pun melanjutkan pekerjaannya, sementara Mayas dan anaknya pun melanjutkan perjalanan mereka dengan bergelantungan di pohon dengan hati gembira. Induk dan anak orang hutan itu sampai di pohon arah besar yang sedang berbuah. Mereka pun berhenti dan menikmati buah arah tersebut. Di saat induk dan anak orang hutan menikmati buah arah, tanpa mereka sadari ada dua orang yang sedang berburu babi hutan. Dua orang ini berada tidak jauh dari orang hutan. Salah satu dari pemburu yang mempengarahkan senapan dan ingin membidik orang hutan tersebut. Hei, hei. Coba lihat. Ada Mayas besar. Aku ingin membidiknya. Jangan. Ingat, kita tidak boleh berburu Mayas. Loh, memangnya kenapa? Karena Mayas itu hewan yang dijaga oleh kepercayaan dan aturan adat kita. Pemerintah juga melarang untuk memburu Mayas. Kita harus bangga Mayas ada di hutan kita. Tidak di semua tempat ada Mayas. Untuk itu, kita harus turut menjaga kelestariannya. Oh, baiklah jika begitu. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kedua pemburu melanjutkan perjalanan mereka. Kedua individu orang hutan pun masih asik menikmati makanan di atas pohon. Pesan moral dari cerita ini adalah, yang pertama, tanggung jawab. Kita harus saling menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, manfaat. Hutan rimba bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup di dalamnya. Hutan rimba juga adalah rumah bagi orang hutan. Dan orang hutan juga membantu menjaga kelestarian. Yang ketiga adalah, kebanggaan, kepercayaan, dan perlindungan. Orang hutan atau Mayas merupakan hewan endemik yang dilindungi oleh kepercayaan adat dan dilindungi pemerintah melalui undang-undang. Terima kasih telah menonton!